Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini gue akan mereview salah satu gitar yang saya distok di Bangbong Musik Pekasi Oke, kali ini ada Squire Telecaster Vintage Modified Jadi ini Vintage Modified yang sekarang udah discontinue atau sudah tidak diproduksi lagi Ini Squire made in Indonesia tahun 2018 Oke, jadi gitar ini udah discontinue ya Sekarang gantinya itu Classic V Jadi untuk model-model tim lain kayak gini sekarang langsung ke Classic V VM-nya atau Vintage Modified-nya itu udah nggak produksi lagi alias udah discontinue Jadi gue mau sekaligus membedah gitar ini nih Perbedaannya apa nih yang sekarang Classic V sama yang VM ya CV atau Classic V kita sebut Dan VM untuk Vintage Modified itu apa bedanya Yang pertama yang bikin menurut gue dia lebih istimewa jadinya sekarang ya Sekarang lebih istimewa daripada yang Classic V model Telecaster Thinline Bedanya yang paling mencolok itu di partnya nih Kayak di pickup-nya dia kalau yang di Vintage Modified itu dia masih pake Vendor men Yang untuk Classic V sekarang itu di pickup-nya itu udah Squire dan di saddle-nya ya Saddle-nya itu yang ini nih Dia masih ada Vendor-nya Tapi kalau yang di Classic V dia masih Squire men Jadi menurut gue ini sedikit istimewa ya daripada keluaran sekarang Keluaran sekarang itu Classic V ya Modelnya seperti ini Tapi ini masih yang Vintage Modified Ini ready stock di Bangbong Musik Bekasi Langsung aja ke Instagramnya Bangbong Musik Bekasi Dan kondisinya ini very very light new Sama aja lo kayak beli gitar baru Dengan harga bekas Ini gitar bekas ya Tapi gitarnya kondisinya baru banget Masih grass banget Plastik pickguard-nya Plastik pickup-nya pun Stiker ininya semuanya masih menempel Gak ada lecet Gak ada ding Overall kayak baru Tapi tetep Lo bisa dapetin ini dengan harga bekas Plus Udah gue set up secara maksimal Sudah di restring atau diganti senar Baru elixir Ini bawaannya udah elixir Sorry Udah diganti senar baru elixir Jadi Buat lo yang emang lagi nyari Squire thin line kayak gini Rekomen banget yang lo sikat ini Harganya cukup jauh dari harga barunya Harga barunya 7 jutaan Ini kita jual di under 5 juta Under 5 juta atau di bawah 5 juta Jadi Langsung aja pas kalian nonton video ini Wah gila men Angkat aja gue beli gitar baru Tapi dengan harga yang sangat miring Ya lo boleh langsung sikat aja Langsung ke Instagram Bangbong Musik Bekasi Oke Tadi sedikit review tentang gitar ini Dia pake humbucker Tapi bukan humbucker yang padat Dia humbuckernya white White humbucker Dengan 3 way switch Ini ada volume Ada tone Ada thin line ya Atau bolong disini Jadi ini solid Disininya ada thin line Terus maple neck Indonesia 2018 Terus tuning machine nya Model Cluson Atau vintage Klasik ini Temen temen Ini sekedar informasi Tolong jangan sebut dia Dengan nama dryer Karena Gak ada di dalam kamusnya Ini dryer Ini tuning machine Atau Mesin tuning gitu ya Bukan dryer Sekali lagi Tolong jangan sebut dryer Karena itu kosa kata yang salah Yang sampe saat ini Banyak yang sebut Jadi Supaya keren dikit Ngomongnya Tuning machine Jangan Dryer Dryer itu Oppo Ikih dryer ya Oke kita langsung aja ya Demoin ya Gue pake ampli Yamaha THR 10C C itu yang klasik Kalo yang warna putih Itu yang Standar Ini yang klasik Soundnya lebih klasik Klasik itu Dan kenapa Gue pake Yamaha THR Karena ini sangat mudah Dioperasikan Jadi tinggal gue colok Langsung ke direct Ke sound card Langsung gue rekam di Di AW Jadi Simple Karena ini simple Banget banget Dan soundnya lumayan Oke lah Oke kita coba Ini sound cleannya ya Dari pickup neck Dia ada Tin line nya Atau hollow body nya gitu Kita kecilin dikit Nge-pick Di Oke ini middle nya ya Antara dua pickup ini Neck dan bridge Dan Wow Oh Oh Ngehek Can you breathe? Wadaw wadidaw Buh Soundnya udah ga usah diragukan lagi Playabilitynya juga enak Pegangannya juga Udah asoy lah ini mah gitar mah Sekarang di pick up necknya Gue pake sedikit drive ya men Gila kalo hollow body tuh Soundnya tebel gitu ya Sengau-sengau nya gokil Zoom 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 Gila Asoy Sekarang di middle-nya Coba kita rasain ya Tuangki-tuangki Castellecaster Sampai jumpa Di bridge-nya sekarang ya Enak men pegangannya gue Soy Kita tuning dikit ya kayaknya Sedikit goyang Maklum baru gue ganti senar elixir Jadi agak goyang Ini di bridge-nya Dari setting enak Gila men Seger banget Gue kasih drive yang lebih Gahar dikit ya Ini dari bridge Gila dia tebel ya soundnya ya Emang pengaruh si bolongnya ini Nyepet juga Bidu-nya Bidu-nya Ini di necknya Ini gitar Recommend banget men Soalnya Udah asoy Mulus banget kayak baru Dan sudah disetting Disetup dengan baik Kalau lo minat langsung aja ke Instagram Bangbong Musik Bekasi Segala keterangan lengkapnya Ada disana Sekali lagi buat temen-temen yang mau nanya-nanya Seputar gitar Di dunia pergitaran Silahkan komen aja di bawah ini Mau minta direview Misalnya kalian penasaran sama gitar yang ada di Bangbong Musik Bekasi di Instagramnya Bang reviewin gitar ini Gitar itu Gitar ini Pedal ini Ampli ini Semua segala macem Boleh Boleh Kalau sempet gue reviewin Komen aja di bawah ini Biar gue tau list-list apa yang nanti gue bikin video Oke thank you sekali lagi Buat temen-temen yang udah Sempetin nonton video ini Dan Nantikan video-video selanjutnya Bye